Gimana Teteh-teteh? Masih terus bersama saya kan? Nah seperti yang saya tadi sudah sampaikan, sekarang saya akan berganti partner. Dan partner yang satu ini akan mengisi untuk pembacaan kategori yang pertama, yaitu kategori yang terlucu. Ayo kita kenalan dulu. Dari tadi ngeliatin aku ya, kembali lagi bersama Dede Ogum yang kemarin sempat bisa uncek ya sama aku. Karena banyak Teteh yang belum kenal, jangan ngeliatin gitu terus. Aduh Dede, aku tuh udah nikah, udah punya anak, aku udah tua. Carilah perempuan-perempuan yang masih belum terikat gitu kan ya. Terus masih seumuran, bukan masih muda, perjalanan masih panjang ya. Lihat-lihat kesana, kesana, kesana. Sepertinya dia tidak bisa melepas pandangannya dari hamba ya, Teteh-teteh yang sudah biarkan saja. Namanya juga Darah Muda ya. Darah Muda, darahnya peramanya. Tau gak lagunya? Kita kenal banget di Indonesia. Anyways, saya akan membiasakan diri saya untuk dilihatin sama Dede ya. Karena dia kayaknya emang I cannot take his eyes on me ya. Karena mungkin saya saking, mungkin seleranya adalah perempuan berhijab ya. Anyways, baiklah mari Dede, kita bacakan langsung saja ya. Ini dia para nominator kategori yang pertama yaitu kategori terharu. Nah terharu itu adalah ceritanya yang membuat kita terenyum. Oh yang kayak gitu tuh Dede ya. Dan para nominatornya adalah yang pertama, nomor satu adalah Teteh Dianing Purbani. Dan terharu nomor dua adalah Teteh Ayipurbasari. Dan terharu yang ketiga adalah Teteh Mumut Muti. Dan berapakah jumlah boat keseluruhan dari kategori terharu ini? Mari kita bacakan bersama-sama Kang. Bisa kelihatan? Coba dibacain. Oh dibisikin aja, oke. Jangan deket-deket. Bukan mungkin. Oke, baik. Dan berikut ini adalah perolehan boatnya. Yang ketiga, mendapatkan boat sebanyak 126. Dia adalah Teteh Mumut Muti. Juara tiga tenang, juara tiga juga dapat hadiah. Dan yang kedua, pemenangnya adalah dengan perolehan boat 143. Dan dia adalah, apakah Teteh Ayipurbasari atau Teteh Dianing Purbani? Dan memenang kedua dengan boat 143, ialah Teteh Ayipurbasari. Yeay! Dan dengan demikian, Teteh Dianing Purbani berhasil menduduki boat terbanyak untuk kategori terharu ini. Dengan perolehan boat sebesar 231. Selamat ya, Teteh Dini ya. Mudah-mudahan hadiahnya untuk para pemenang. Satu, dua, tiga kan semuanya dapat hadiah ya. Mudah-mudahan hadiahnya bermanfaat untuk meningkatkan hajat hidup orang banyak ya. Dan saya akan membacakan kembali hadiahnya apa saja. Hadiah untuk pemenang pertama adalah logam mulia sebesar 0,25 gram. Paket dari baju Yuli, bunga dari Rana Flores, paket steak dari steak ranjang, dan hijab dari Arindra Skarves. Kemudian, untuk pemenang kedua akan mendapatkan logam mulia sebesar 0,1 gram dan 4 hadiah rahasia. Dan untuk pemenang ketiga mendapatkan paket dari J-Puff dan juga 4 hadiah rahasia. Ya oke, boleh berikan tepuk tangan guys. Selamat untuk para pemenang. Dan mungkin mau mengucapkan sesatu untuk penonton? Kalau dibisikin nanti, oke? Oke, 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 baik. Katanya, terima kasih untuk sudah mendatangkan saya, mendatangkan dia gitu di acara ini. Dan mudah-mudahan tete-tete semuanya sehat-sehat. Terus katanya minta dukungannya, kan dia lagi wamil. Ini lagi pakai setelan wamil kali ya. Mungkin ya, apa ini kostum-kostuman. Demi untuk mengisi acara giveaway dalam rangka 10 tahun ITB Motherhood. Wuhuuu, saya akan kembali dengan partner yang berbeda setelah ini. Dan akan membacakan kategori selanjutnya. Tamsamnida. Dadah. Aduh, aku kan mau. Biasa aja. Nih ya, kalau saya jadi pria itu jangan suka mainnya. Nih, biasa aja yang tegar. Wuh, aku kan. Wuh, kan? Maaf ya, aku jadi mama tahan budak klutik, you know? Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.